Intro Sedikitnya sebanyak 13 unit rumah yang terletak di jalan raya pelabuhan Kelurahan Deli, Medan Belawan, Ludes Terbakar di Lalap Sijago Merah. Kebakaran tersebut dibuga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Beruntung dalam musibah kebakaran ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta. Api muncul secara tiba-tiba dari salah satu rumah warga. Kebakaran api terus menjilat bagian dinding rumah warga lainnya yang rata-rata terbuat dari papan. Warga sekitar yang berusaha melakukan pemadaman hanya dengan alat seadanya. Namun api tak dapat juga dijinakan. Selang beberapa lama, lebih dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Pem Komedan dan Pelindo serta Kim datang ke lokasi. Dengan tempo lebih dari 1 jam, api yang begitu besar berhasil dipadamkan. Namun kondisi bangunan rumah warga sudah rata dengan tanah. Para pemilik rumah pun tampak tak kuasa meratap kesedihan dari musibah kebakaran tersebut yang menghabiskan tempat tinggal mereka. Kepling sementara Jomuk Simanum Khalid mengatakan, dari hasil pendataan sementara ada sebanyak 13 unit rumah warga yang terbakar. Sementara itu, Camat Medan Belawan Ahmad SP ketika ditemui di lokasi kebakaran mengatakan, belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran yang masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Tidak ada pemadam datang ya.